Halo semuanya di video kali ini saya akan menjelaskan cara menukarkan pulsa menjadi uang Nah apabila teman-teman ingin menukarkan pulsa menjadi uang Teman-teman bisa download aplikasi namanya via pulsa Aplikasi ini bisa teman-teman download di playstore Kemudian silahkan login menggunakan google Dan masukkan nama kemudian nomor hp Maka aplikasinya sudah bisa digunakan Nah untuk menukarkan pulsa menjadi uang tinggal teman-teman buka saja aplikasinya Di sini kartu yang bisa kita tukarkan menjadi uang adalah kartu Telkomsel, Excel atau Exis, Indosat, dan kartu 3 Nah selain dari keempat kartu ini tidak bisa ya di aplikasi via pulsa ini Kebetulan pada saat ini untuk Excel dan Indosat sedang penuh Dan di sini saya ingin menukarkan pulsa Telkomsel saya menjadi uang Caranya langsung saja kita klik kartu yang kita gunakan Kemudian untuk nominal kita masukkan di sini Nah di aplikasi via pulsa ini minimal paling kecil Rp30.000 yang bisa kita tukarkan Nah di sini saya ketikan Rp30.000 Dan saya akan mendapatkan uang sebesar Rp23.400 Rp3.400 Rp0.78 Jadi nanti uangnya akan ditransfer Rp23.400 Kemudian kita masukkan nomor HP Nomor HPnya kita masukkan yang mau kita gunakan untuk mentransfer pulsa nanti ya Ini nomor HP saya yang saya gunakan untuk mentransfer pulsa nanti Oke setelah nomor HP kita masukkan Nominal sudah kita masukkan Kemudian kita klik lanjut Dan untuk bank ini silakan teman-teman scroll ke bawah Nah di sini ada bank BCA, BNI, BRI, dan Mandiri Apabila teman-teman memindahkan ke bank yang ada di sini Itu kita dibebaskan biaya admin Jadi kita menerima sesuai dengan rate yang telah ditentukan tadi ya Jadi kalau pindahkan ke bank BCA berarti saya menerima Rp23.400 Atau tidak ada biaya tambahan lagi Tapi apabila teman-teman menggunakan bank selain yang di sini Bisa teman-teman klik pada bagian lainnya Jika banknya bukan dari bank yang ada di sini ya Bisa klik pada bagian lainnya Nah teman-teman dikenakan biaya Rp6.500 untuk mengubah pulsa menjadi uangnya Jika menggunakan bank selain yang ada di sana tadi Kebetulan saya ingin memindahkannya ke bank BCA Jadi saya klik BCA Kemudian untuk nomor rekening Saya masukkan nomor rekening bank BCA saya Dan atas nama Atas nama ini kita buat sesuai dengan nama si pemilik rekening ini ya Apabila pemilik rekeningnya teman-teman sendiri Silahkan masukkan nama teman-teman Jadi intinya atas nama ini atas nama si pemilik rekening Tapi apabila teman-teman menggunakan rekening orang lain atau rekening temannya Nah jadi namanya harus disesuaikan sama nama si pemilik rekening tersebut Jadi harus sama antara nomor rekening dan nama si pemilik rekening tersebut Nah disini kebetulan karena yang punya rekening ini saya Jadi saya masukkan nama saya Kemudian selanjutnya kita klik lanjut Maka pada bagian konfirmasi akan muncul nominal 30 nomor HP yang saya gunakan untuk mentransfer pulsa nanti Bank BCA nomor rekening ini atas nama pemilik rekening atas nama saya sendiri Dan uang yang saya terima 23 400 Selanjutnya kita klik convert Oke kita menunggu nomor dari admin Jadi nanti admin via pulsa akan memberikan kita nomor Nomor HP sesuai dengan kartu yang kita gunakan tadi Dan kita diminta untuk mentransfer pulsa ke nomor yang diberikan oleh admin via pulsa ini ya Maka akan muncul keterangan seperti ini Permintaan convert diterima CS sudah kirim nomor transfer untukmu Kita klik perlihatkan nomor yang ini Nah kita diminta untuk mentransfer pulsa ke nomor yang sudah diberikan oleh admin via pulsa ini Langsung saja kita salin nomornya dengan cara kita klik pada bagian kotak yang ini Setelah kita salin kita masuk ke tombol panggil di ponsel kita Dan kita ketik angka bintang 858 pagar untuk telkomsel ya Kemudian kita panggil Dan kita ketik 1 untuk transfer pulsa Dan kita tempel nomor yang sudah kita salin tadi ya Yang sudah diberikan oleh admin via pulsa tadi Kemudian kita masukkan nominal pulsa yang akan kita transfer sesuai dengan yang kita convertkan tadi Kemudian kita ketik 1 untuk setuju Oke kita tunggu Maka pada bagian notifikasi muncul seperti ini Transfer sudah berhasil Dan buktinya ini kita screenshot kan Oke kita screenshot bukti transfernya Kemudian kita masuk kembali ke aplikasi via pulsa Dan kita uploadkan bukti transfernya tadi pada bagian sini ya Tinggal di klik yang tanda plus ini Dan kita uploadkan bukti transfer kita tadi Kemudian kita klik upload Bukti berhasil di upload Proses verifikasi dan transfer dana Membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit Nah jadi kita diminta untuk menunggu kurang lebih 15 menit Nanti admin via pulsa akan memberikan bukti Bahwasannya sudah mentransfer uang ke rekening kita Setelah menunggu beberapa menit Maka muncul keterangan seperti ini Lihat bukti transfer Tinggal kita klik saja bukti transfer Ini bukti bahwasannya Via pulsa telah mentransfer uang ke rekening kita ya Jadi tinggal kita buka seperti ini Jadi ini buktinya Bahwasannya via pulsa sudah mentransfer uang ke rekening kita Sesuai dengan jumlah yang kita convertkan tadi Nah untuk membuktikan apakah benar-benar sudah masuk Uang dari via pulsa Sekarang kita buka mobile banking BCA saya Dan kita klik pada bagian mutasi rekening Nah disini teman-teman bisa lihat Bahwasannya ada uang masuk sebesar 23.400 Ini dari via pulsa Benar uangnya sudah masuk ke rekening saya Jadi demikian teman-teman Cara menukarkan pulsa menjadi uang Semoga video ini bermanfaat Dan sampai ketemu di video selanjutnya